Menteri Luar Negeri Retno Omar Sudi menjelaskan pentingnya konsul kehormatan Indonesia di Palestina. Dengan adanya konsul tersebut dapat membantu dalam menjalankan fungsi ekonomi. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah menunjuk seorang perempuan Palestina, Maha Abu Shusheh, sebagai konsul kehormatan pertama di Ramalah, Palestina. Kita bicara dengan konsul kehormatan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh konsul kehormatan, antara lain mengenai masalah ekonomi, walaupun jumlahnya masih sedikit tetapi perdagangan kita dengan Palestina itu menunjukkan tren yang meningkat dan peningkatan itu dari 2014-2015, tren peningkatan perdagangan kita itu is amazing, 300 persen dengan Palestina. Kemarin saya bicara dengan importir misalnya instant noodle Indonesia ke Palestina. Jadi untuk wilayah yang ada di West Bank, di tepi barat sendiri, bisa dibayangkan ini salah satu contoh, Indonesia mengekspor 15 kontainer instant noodle ke wilayah West Bank. Jadi dan dari waktu ke waktu meningkat dan ini merupakan salah satu tugas dari konsul kehormatan untuk melihat potensi-potensi ekonomi. Kebetulan, Maha Abu Shusheh adalah seorang pebisnis yang sangat memiliki jejaring kerja yang sangat bagus dan beliau memang pebisnis yang cukup sukses tidak saja di Palestina tetapi juga di negara-negara Arab.